Ribuan warga yang tergabung di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian, memblokir jalan lintas. Memblokiran ini juga diwarnai aksi dengan memasang tenda sebanyak 2 unit di tengah, namun dalam aksi demo ada seorang jenazah bayi di dalam mobil ikut terjebak macet. Masa aksi dijaga ketat oleh pihak kepolisiat, TNI, Salpol PP, dan DSWUB. Tuntutan aksi ini menyuarakan soal angkutan batubara yang melanggar aturan. Dalam aksi ini, mobil batubara baik yang muatan maupun kosong dilarang melintas di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian. Tidak hanya itu, mobil yang berkelat merah pun dilarang melintas. Mirisnya lagi ada salah satu pengendara mobil yang membawa seorang jenazah bayi yang sudah meninggal dan terjebak macet selama 3 jam. Dari keterangan pengguna jalan bawa dirinya dari RSUD Mataher dengan tujuan ke Sungai Bengkal Kabupaten Toboh dan terjebak macet selama 3 jam. Melaporkan